Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kado apa? Kalau kemarin aku kasih kemeja. Kemeja batik. Kemeja batik. Engga, karena aku melihat satu kemeja batik yang bagus terus aku pikir ini kayaknya kalau buat papa akan bagus banget nih gitu dipakainya. Papanya seneng waktu itu ya. Oh papa seneng banget, kata papa bagus banget. Biar surprise harusnya yang beda, sukanya apa? Kalau saya sama abah saya ya, bah sukanya apa? Baju? Ah kaos aja biasa. Mas ulang tahun, mas ulang tahun saya kasih kos kaki. Oh gitu? Surprise, surprise. Oh jadi kaget ya? Iya, ya bah ya? Iya. Nah, ya bah ya. Nah, mumpung masih dalam suasana ulang tahun, saya mau kasih hadiah buat papa kamu. Aduh. Apa? Sebuah lagu. Oke. Aduh. Iya, kak Doma apa aja. Iya, boleh ya. Buat papa Mirda dirumah. Lagu dia apa lagu lu? Dengarin dulu. Oh iya. Surprise. Aku dengerin ya. Iya. Nangis sekarang? Sekarang. Tapi kan Mirda kan dirumah. Saya nangiskan, entah kan ditonton dirumah. Lagi nonton? Nonton emang? Papa, aku belum ngabarin sih. Belum tau. Kan saya udah ngabarin. Oh iya. Ini lagu, lagu buat papa Mirda dirumah. Judulnya? Ini saya menyanyikan dulu. Oke. Oh belum ada judulnya. Saya pulang aja yang menonton. Lagu buat papa Mirda spesial. Burung bangau terbang ke kampung setahun sekali. Masih inget aja? Mencari cintanya lagi. Lagi? Harus ada dungkoknya gitu ya. Natalia, kau jelas berubah. Oke. Natalia, kau membagi cinta. Oke. Om Mirda. Trauma gue. Tapi lu apa ya? Iya. Sama gue juga. Gue yang suka yang itu tuh. Aduh. Aduh. Jam dinding. Jamin lah ya. Jam dinding lah ya. Oh iya. Jam dinding lah ya ya. Itu ngetop banget tuh. Waktu saya SMP, ah masih segini ya. SMP-nya pendek banget ya om ya. Orang saya waktu kecil, dia kan temenan. Saya suruh aja, eh jalan-jalan. 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 Tapi yang tadi tuh burung bangau lagu pertamanya papa. Lagu pertamanya papa. Burung bangau. Burung bangau terbang ke atas. Ke kandang. Ke kandang. Burung bangau. Itu kalau gak salah judulnya Cinta Seputih Melati. Aduh. Cinta Selembut Salju. Hati Selembut Salju. Hati Selembut Salju. Salah juga ya. Tapi tadi, kamu kan ngasih kemeja buat papa. Ini ada hubungannya dengan kesukaan kamu yang mulai suka dengan passion katanya. Passion. P. Passion. Gua susah. Ya harus gitu. Fashion. Fashion. Bagusnya. Kamu memang tertarik ke dunia fashion? Kalau aku memang dari dulu tertarik ke dunia fashion. Aku aja ngambil kuliah jurusannya fashion business. Oke. Gitu. FB ya? Iya, FB bener. Fashion business. Tapi katanya lagi sibuk banget katanya kamu sekarang ini. Sampai-sampai susah banget ketemu sama pacar. Ih, kok tau. Tau dong. Aduh. Kamu suka cerita-cerita ya? Siapa pacarku kali yang suka curhat sama om ya? Enggak. Enggak. Dibangin om. Emang gua udah om. Anak empat masih dipanggil A-A-A. Jadi bener ya kamu ini. Saking sibuknya susah banget ketemu. Sebenernya bukan aku aja. Emang kebetulan kita lagi sama-sama. Ada banyak banget kegiatan, kerjaan masing-masing jadinya susah. Karena kamu sibuk, ada hadiah dari André. Burung bangung. Burung bangung. Kandang setahun sekali. Oke, kasih. Burung bangung. Tapi pacarnya juga sama-sama sibuk ya? Iya, iya. Sama lagi bareng-bareng. Kapan mau wakarapet ini kamu? Wakarapet tuh apa? Nikah. Menikah. Didoain aja om. Wakarapet. Yang penting dijalanin aja lah ya. Iya, so far dijalanin dulu. Memang kan niatnya kesana, cuman nanti kalau ada gimana-gimananya aku kabarin. Oke, jangan lupa undang-undang ya. Iya. Lupa minum obat lagi namang gue. Mama gue makin brutal. Enggak ini. Kamar udah penuh barang-barang saya. Apa yang digantung-gantungin begitu? Enggak ada tempat. Ini meja belajarnya saya bawa-bawa. Enggak ada tempatnya. Saya tidur aja gini. Kasur udah penuh semuanya. Ini makanya saya bingung ini mau. Masa begitu? Harusnya kan pakai apa gitu? Tas atau apa? Masa begitu? Orang nyangkanya gimana nanti? Penuh banget. Udah barang-barang itu disitu udah gak bisa dikemana-manain lagi. Saya mau tidur aja udah susah. Mamang. Bersalah dibikin begitu-begitu barang-barang, Mang. Burung bangung. Mendingan, Mang, daripada repot-repot tuh barang-barang jadi bingung mau taruh di mana, dijual aja. Nah, itu, Mang. Iya, saya tuh sebenarnya juga mau menjual. Cuman jualnya kemana gitu. Nah, jual aja lewat karusel, Mang. Karusel dong. Siapa itu karusel? Nah, makanya. Kayaknya cantik banget tuh. Bukan. Karusel itu adalah aplikasi jual-beli khususnya untuk barang-barang pre-love atau second hand. Kenangan, kedua. Mamang bisa jualan dalam 30 detik saja. Oh, yes? Yes, oke. Banyak, Mang. Mamang bisa jual baju, sepatu, tas, handphone, radio. Pokoknya barang-barang sehari-hari yang udah gak kepake lagi. Bisa barang cewek atau barang cowok. Kalau pacar bekas, ini nama-nama. Kak pacar. Itu mah lagu. Lagu ya? Pacar ku memang bekas. Eh, salah ya. Eh, caranya gimana, caranya gimana, Nrek? Sini, saya kasih tau. Sini. Caw, Nek. Sini. Ngopi mulu. Iya. Rek. Lihiran ada yang baru bingung. Katanya mau kasih tau. Nih, Mang. Mamang, pertama download dulu aplikasinya. Nih, saya kasih tau. Repot amat, baca tuh. Oh, karusnya. Terus sign up. Sign up via email atau Facebook. Nah, itu dulu. Nanti kalau udah Mamang buka aplikasinya, terus klik tombol plus nih. Oh, coba liatin, Nrek. Liatin dong. Kan yang di rumah juga pengen tau, Nrek. Klik tombol plus. Nih ya, tanda tambah nih. Ya, plus itu tambah. Ya kan, plus kan? Klik. Nah. Udah, tinggal upload fotonya. Upload doang, Nrek. Iya, nih. Plus. Oh, iya. Foto dulu kamarnya. Nah, tuh. Bisa pilih foto yang udah ada di sini. Atau bisa foto langsung nih. Tinggal klik di-klik. Kalau barang-barangnya di foto ya. Nah, udah, mamang tinggal foto. Cekrek. Upload, Nrek. Barang-barangnya. Begitu. Kalau udah, tinggal isi detail barang-barangnya. Masukin harganya, terus submit. Wah, gampang banget ya ternyata ya. Gampang dong. Aduh, kalau gitu mah bisa cepet nih barang-barang saya terjual. Orang udah gue bilangin tadi 30 detik doang. Ya udah deh, kalau gitu mah saya mau jual ke karusel aja lah. Iya, udah pakai karusel aja deh. Iya, ini bener-bener nih. Nah, gitu, Mang. Iya. Jadi, mamang. Langsung mau jualan, Mang? Iya, langsung aja nih mau jual. Mamang, mau langsung jual. Iya. Ini tip jualnya. Apaan itu? Tisu. Bekas apa? Bekas. Tipek dong ini. Tipek. Jadi, mamang udah gak usah khawatir lagi, Mang. Tinggal foto, pasang, jual. Atau gini, Mang. Gini, biar aku bantuin deh, bawa ke belakang sini. Barang-barangnya mau dijualin, kan? Ngopi dulu, Ngak. Ada lagi, Mang? Udah, ini, ini. Udah. Amat bawain hati saya. Lu punya pacar. Mang sibuk, jarang ketemu. Iya, Lep. Saya bermainan. Permainan. Mau bantuin ini, Mang? Mungkin, Mang. Tapi nanti bisa diri lagi, kan? Iya, nanti balik lagi. Oh, jangan deket-deket sama Mang, Mang. Kenapa? Kenapa? Kenapa gak boleh deket-deket? Suka gak paham. Peribahasa juga suka salah. Terima kasih, Andrea. Oke, saya. Penasaran kan, Mang jualnya kemana? Kita lihat nih nanti setelah yang satu ini. Di sini aja. Terima kasih. Terima kasih.